Hai guys, welcome to our channel, aku Winda Kali ini aku mau buat tutorial lagi Tapi agak sedikit berbeda Karena aku cuma mau fokus di mata aja Seperti yang kalian lihat Aku belum pake eyeshadow Dan kali ini aku mau kasih liat Gimana cara ngeaplikasiin Eyeshadow yang mudah dan simple Aku cuma bakal pake Tiga warna aja Tiga warna ini aku sengaja Karena biasanya kan Eyeshadow yang dijual itu Cuma punya tiga warna Kayak makeover, warna itu kan tiga warna aja Jadi aku mau ngasih gambaran Gimana caranya Memanfaatkan tiga warna itu Supaya tetep dapet eyeshadow yang oke Dan untuk pemula Aku ngerekomendasiin banget eyeshadow sleek ini Tapi Untuk shade nya kalian bisa pilih sendiri Karena ini banyak banget variasi warnanya Kalo yang aku pake ini kan Enchanted forest which is warnanya itu Cenderung gelap dan Merah biru gitu Aku gak yakin kalo pemula bakal pake warna kayak gini Tapi Yang aku tau yang Shade yang paling cocok untuk pemula itu Yang also special Itu rekomendasi dari seluruh beauty vlogger Kayaknya kalo pemula bagus banget pake eyeshadow itu Harganya relatif mora 150-200 ribu Tergantung online shop yang Kalian beli Karena emang ini belinya masih di online shop Sia gak ada di offline Untuk kali ini sebenernya aku bakal pake Paletnya sleek Which is ini sebenernya 12 warna Tapi karena aku bakal pake 3 warna Jadi aku Bakal fokus ke Warna yang paling terang aku bakal pake warna rose gold ini Dan warna yang medium Aku bakal pake warna gold Untuk warna yang paling gelap aku bakal pake warna ungu yang ini Ini matte sih Dan untuk kalian Kalo mau nyontoh Mau niruin eyeshadow yang aku bakal aplikasiin ini Ngingetnya itu dari Tingkatan warnanya aja Jadi kayak misalnya Pake warna yang Paling terang dulu Atau medium dulu Atau gelap dulu Jadi aku bakal lebih fokus nyebutnya Sebagai warna yang Paling terang Warna yang medium Dan warna yang paling gelap Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu Kalo ini bukan satu-satunya cara Bukan juga cara yang paling bener Atau yang paling bagus Mungkin ada cara lain yang lebih bener Yang lebih bagus Cuma so far ini Yang biasa aku aplikasiin Yang biasa aku terapin Kalo pake eyeshadow Dan ini juga aku sesuaiin Dengan bentuk mataku Karena bentuk mataku hudat Jadi nanti aku juga bakal jelasin Gimana aku ngakalinnya Yang jelas aku Gak pake Eyelid tip Eyelid tip Karena aku gak bisa pakenya Dan aku Lebih memilu untuk Yaudah biarin aja Dan ngakalinnya tanpa Eyelid tip So kalo kalian mau tau Gimana aku Ngaplikasiin eyeshadow Keep on watching Pertama aku mau ngasih Liat bentuk mataku Bisa diliatkan Ini mataku hudat Kecil Dan jarak Mata ke alisnya Itu sempit banget Bahkan Eyelid aku pun Nabrak bulu matanya Kalo buka mata Sebelum Ngaplikasiin eyeshadow Lebih bagus Kita pake primer dulu Aku disini pake eyeshadow base Dari mix Ini yang warna skin tone Warnanya kayak Warna kulit Kenapa harus pake eyeshadow base Selain karena Supaya mata kita Eyeshadownya lebih awet Ini juga kayak Biar nyamain warna Mata kita Sama warna kulit Biasanya kan warna mata itu Lebih gelap tuh Dibanding Warna kulit Apalagi kalo udah pake foundation Jadi kita samain dulu Warnanya Dibagian bawah mata juga Nah Karena Mungkin Kalian gak punya eyeshadow base Atau eyeshadow primer Kalian bisa pake concealer Atau mungkin Foundation yang kalian pake Jadi gak mesti beli eyeshadow base Sebenernya Ini aku ngeblendnya Pake jari aja Karena Menurut aku lebih gampang Dan lebih mudah melting juga kan Kalo Kena suhu kulit Pakainya juga jangan Tebal-tebal Tipis aja Yang penting Udah ngeover Eyelid kita Selanjutnya Kita set pake Bedak Sebenernya Kalo kalian punya Eyeshadow putih Atau Eyeshadow yang netral Gitu ya Yang kayak warna kulit Kalian bisa pake itu Tapi karena ini Kita anggap aja Kita cuma punya Tiga warna eyeshadow Yang Mungkin Gak sama Dengan warna kulit kita Gak matte juga Jadi aku Bakal pake bedak aja Untuk nge-setnya Selanjutnya itu Transition color Kalo kalian tau Transition color itu Biasa dipake Decrease Dan itu pakenya Warna matte Dan warna yang Sesuai dengan Warna kulit Atau mungkin Sesuai dengan Warna Eyelook yang bakal kita pake Tapi yang jelas Warnanya juga Jangan yang langsung Nge-jreng gitu Warnanya yang Netral Yang warm Aku pake blush on Emina Karena Balik lagi Disini sebenernya Untuk eyeshadow nya sendiri Kita anggap Cuma tiga warna Jadi aku bakal Ngasih contoh Pake blush on aja Kalo kalian Gak punya Eyeshadow matte Karena Warna Eyeshadow Kalian kan terbatas tuh Ceritanya Cuma tiga warna aja Dan mungkin Gak sesuai Untuk dijadikan Transition color Jadi aku bakal pake Blush on Dari Emina Ini warna yang Marshmallow lady Which is Warnanya itu Peach Agak pink Agak orange juga Atau Atau Kalo kalian Gak punya Eyeshadow Atau Blush on Yang bisa Dijadikan Transition color Aku bakal Kasih Liat Di sebelah sini Aku gak bakal Pake Transition color Dan di sebelah sini Aku bakal Pake Transition color Supaya Ngasih liat Apa Bedanya Kalo Pake Dan gak pake Transition color Kalo Eyeshadow Atau Blush on Kalian Powder Jangan lupa Di tap dulu Jangan sampe Nanti Powdernya itu Malah Turun-turun Ke bawah mata Karena nanti Berantakan banget Karena mataku Hooded Dan Bisa dilihat Lipatan mataku Itu sebenernya Disini Tapi kan Gak mungkin Banget Aku Ngasih Transition color Di situ Karena Jadinya Bakal Pendek banget Eyeshadownya Dan Ya Bakal Gak keliatan Jadi Kalo Kalian Punya Masalah Kayak Aku Ini Kita Harus Buat Crease Palsu Jadi Aku Bakal Buat Crease Palsunya Yaitu Bisa dilihat Kita Buka Mata Dan Aku Bakal Naruh Crease Itu Disini Karena Disini Kayak Bentuk Mataku Itu Stoknya Disini Gitu Jadi Aku Bakal Pake Disini Aku Bakal Mulai Pake Di Dari Luar Kedalem Aku Gak Tau Di Kamera Keliat Nggak Sih Kayak Ada Shimmery Di Mataku Karena Honestly Aku Udah Ngulang Filming Ini Sebanyak Tiga Kali Jadi Bekas Eyeshadow Masih Keliatan Karena Tadi Tidak Terekam Tidak Ngerti Kenapa Semoga Ini Terakhir Pokoknya Blending Terus Sampai Tidak Keliatan Garis Jadi Transition Color Ini Kayak Jadi Pembatas Itu Loh Eyeshadow Kita Mau Dibawa Sampai Kemana Tidak Tau Ini Keliatan Nggak Sih Eyeshadow Crease Transition Colour Di Kamera Yang Jelas Udah Aku Pake Disini Dan Yang Ini Aku Biar Nggak Pake Sekarang Kita Lanjut Ke Warna Eyeshadownya Jadi Kan Tadi Aku Bilang Ada Warna Yang Paling Terang Medium Dan Warna Yang Glep Kali Ini Aku Bakal Pake Warna Yang Medium Dulu Which Is Warna Yang Gold Untuk Warna Medium Aku Bakal Pake Di Hampir Seluruh Eyelid Aku Di Hampir Seluruh Kelopak Pata Dan Biasanya Aku Bakal Pake Jari Aja Selain Karena Eyeshadow Yang Aku Punya Itu Kurang Bisa Nge-pack Eyeshadownya Menurut Aku Juga Pake Jari Itu Warnanya Lebih Keluar Apalagi Ini Shimmery Oke Segitu Aja Kalau Masih Berantakan Nggak Apa Nanti Kita Blend Sekarang Kita Pake Warna Yang Paling Tua Dulu Aku Bakal Pake Warna Ungu Tua Ini Kebetulan Ini Matte Dan Aku Nge-applikasikan Pake Pencil Brush Ini Bentuknya Kayak Kecil Dan Brunching Aku Aplikasikan Di Bagian Luar Mata Untuk Ngasih Efek Smoky Atau Ya Sekalian Ngasih Dimensi Matanya Karena Ini Bentuknya Kecil Pencil Gitu Kalian Bisa Sekalian Kayak Ngasih Bentuk Di Ke 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 Kira 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 Gitu Di Sebelah Sini Juga Nah Bisa Dilihat Kan Ini Garis Masih Kelihatan Banget Garis Antara Kris Nya Ini Sama Garis Antara Warna Yang Gold Sama Warna Ungu Itulah Fungsinya Blending Aku Mulai Dari Luar Dulu Nge Blend Untuk Di Bagian Dalam Sama Nah Bisa Kalian Lihat Kan Bedanya Ini Yang Masih Garis Keras Banget Masih Kelihatan Garis Sama Yang Udah Diblend Ini Kelihatan Lebih Rapi Kurang Lebih Gitu Kalau Kalian Merasa Mungkin Acedo Kuning Jadi Berkurang Atau Mungkin Kalian Mau Tambah Lagi Supaya Lebih Ke Belakang Bisa Banget Kalian Build Up Lagi Warnanya Misalnya Outer Kornanya Juga Kalian Mau Tambah Warna Hitam Atau Warna Lain Yang Lebih Gelat Bisa Banget Cuma Ini Karena Kita Pake Warnanya Terbatas Jadi Stop Sampai Sini Aja Dan Kalau Pakai Acedo Jangan Lupa Kasih Untuk Di Bagian Bawah Mata Juga Apalagi Kalau Acedo Yang Gini Yang Smoky Yang Mencolok Banget Jangan Lupa Kasih Pencil Brush Aku Lebih Suka Ngaplikasi Acedo Bawah Pake Warna Gelap Supaya Ngasih Ilusi Kalau Bulu Mataku Itu Tebal Dan Panjang Kalian Bisa Pake Sampai Tengah Aja Atau Pake Sampai Kedepan Itu Terserah Kalian Dan Ini Juga Butuh Diblend Tapi Blendnya Pake Pencil Brush Aja Gak Apa Atau Kalau Kalian Punya Blending Brush Yang Lebih Kecil Boleh Pake Itu Tapi Karena Blending Brush Itu Kegedean Jadi Aku Mending Pake Brush Brush Aja Nih Kalian Bandingin Sama Yang Gak Pake Eyes Acedo Bawah Jadi Kalau Kita Pake Eyes Acedo Bawah Itu Keliatan Mata Kita Lebih Lebar Karena Sampai Bawah Sini Kan Kalau Ini Stop Disini Aja Gitu Dan Keliatan Lebih Terdimensi Bulu Mataku Juga Lebih Keliatan Kayak Lebih Ada Isi Aja Gitu Di Bagian Bawah Matanya Kalau Kalian Pake Eyes Bawah Cuma Sampai Tengah Kalian Bisa Tambahin Di Bagian Depannya Itu Pake Warna Yang Medium Warna Yang Gold Tadi Atau Kalian Biarin Juga Gak Papa Dan Kali Ini Aku Biarin Aja Karena Kita Mau Langsung Pake Warna Yang Paling Terang Sebagai Warna Di Inner Corner Yang Bakal Jadi Highlight Disini Oh Iya Aku Pribadi Itu Gak Suka Pake Eyeliner Hitam Untuk Bawah Mata Karena Menurut Aku Itu Malah Bikin Mataku Keliatan Lebih Kecil Jadi Aku Mending Pake Eyeshadow Aja Kalaupun Harus Pake Eyeshadow Hitam Itu Gak Apa Aku Malah Suka Tapi Jangan Pake Eyeliner Hitam Dan By Btw Kalian Bisa Lihat Ini Yang Pake Transition Color Sama Yang Gak Pake Itu Sebenernya Gak Terlalu Keliatan Mungkin Kalau Misalnya Transition Colour Ditambahin Lagi Dipertegas Lagi Pake Warna Yang Lebih Gelap Atau Ya Pokoknya Dipertegas Lagi Itu Mungkin Bakal Keliatan Bedanya Tapi Karena Ini Simple Banget Jadi Gak Keliatan Bedanya Kuncinya Itu Cuma Diblend Jadi Kala Misalnya Kalian Gak Pake Transition Color Itu Gak Apa Asal Diblend Oke Sekarang Aku Mau Pake Warna Yang Paling Terang Untuk Di Inner Corner Dan Aku Bakal Pake Kelingking Aja Sebenernya Kalian Bisa Pake Pencil Brush Juga Tapi Karena Tadi Pencil Brush Aku Pake Warna Yang Paling Gelap Dan Udah Kotor Jangan Sampai Warnanya Malah Jadi Kecampur Dan Fail Jadi Aku Mending Pake Kelingking Aja Udah Inner Corner Ini Ngasih Efek Supaya Mata Kita Lebih Terang Lebih Bright Eyeshadownya Udah Jadi Kalo Kalian Mau Tambah Tambahin Sedikit Mau Dbuild Up Itu Terserah Kalian Yang Jelas Ya Kuncinya Itu Diblend Oke Aku Udah Pake Eliner Dan Mascara Bisa Diliat Eliner Aku Tipis Aja Jangan Sampai Nutupin Eyeshadownya So far Ini aja Yang Bisa Aku Kasih Kali Ini Semoga Berguna Walaupun Mungkin Berantakan Gak Sini Yang Jelas Semoga Apa Yang Aku Kasih Tau Nyampe Ke Kalian Bisa Kalian Aplikasi In Dan Kalo Kalian Masih Ragu Kok Gak Bisa Tuh Gimana Intinya Si Latihan Terus Itu Yang Paling Penting Dan Balik Kunci Dari Eyeshadown Itu Diblend So Sekian Dari Aku Semoga Membantu Makasih Sudah Nonton Twins Official See you Guys On Our Next Video Bye